Kami sore, Ketua Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Pati melaksanakan apel pembukaan pos pengamanan Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Apel diikuti perwakilan Dewan Kerja Cabang dan Andalan Kuarcap serta pengurus Pramuka Peduli. Ketua Pramuka Kuarcap Pati, Sugiono mengatakan, hal ini merupakan wujud partisipasi Pramuka Pati, khususnya Pramuka Peduli untuk membantu pemerintah dalam hal pengamanan Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Sugiono menambahkan, dalam pos pengamanan tersebut tetap menerapkan protokol kesehatan dan juga edukasi kepada masyarakat dengan pembagian masker. Selain itu, juga akan dilakukan agenda tambahan berupa pemberian bantuan paket sembako kepada warga yang betul-betul membutuhkan. Kuarcap Pati melaksanakan apel pembukaan pos PAM, jadi pos pengamanan Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Ini adalah wujud partisipasi Pramuka Pati, khususnya Pramuka Peduli untuk membantu pemerintah dalam hal pengamanan Natal 2020 tahun 2020. Jadi kita terapkan protokol kesehatan, nanti akan ada agenda edukasi masyarakat dengan pembagian masker, kemudian kita nanti juga ada agenda ke lapangan untuk memberikan bantuan paket sembako untuk warga yang betul-betul membutuhkan. Untuk diketahui, secara simbolis Ketua Kuarcap Pati menyerahkan seribu masker kepada Kepala Posko Pantawan Natal 2020 dan Tahun Baru 2021, Pramuka Kuarcap Pati, Endi Sumardiono, dan 200 paket sembako yang merupakan bantuan dari gugus tugas COVID-19 Kabupaten Pati, bekerjasama dengan Basnas Pati. Tim Liputan, Cahaya TV